Hai anak-anak SD Talenta, apa kabar hari ini? Mister harap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang median, median, dan modus. Simak ya penjelasan dari Mister Daniel. Hai anak-anak, hari ini kita akan pembelajaran matematika tema 9 tentang median, median, dan modus. Yang pertama, yang akan kita pelajari adalah median. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak apa arti median itu? Arti dari median adalah nilai tengah dari sekelompok rata. Contoh, perhatikan data kancil berikut. Nilai ulangan matematika kelas 4, SD Suka Maju, 50, 60, 70, 80, 70, 90, 70, 80, 60. Carilah median dari data kancil tersebut. Langkah pertama adalah urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Urutannya adalah 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90. Nah anak-anak, karena data itu ganjil, atau berjumlah 9, kita menghitungnya sebelah kiri 4, dan sebelah kanan 4. Dan nilai tengah-tengah adalah nilai mediannya, yaitu 70 seperti yang Mister lingkarin di atas. Contoh, data genap nilai ulangan matematika SD Suka Mulya adalah 60, 70, 80, 90. Jadi, karena data tersebut sudah urut dan berjumlah 4, maka langkah yang dilakukan adalah jumlahkan data yang ada di tengah, yaitu 70 ditambah 80. Selanjutnya, kamu bagi 2, dan hasilnya 75. Jadi, nilai median dari data tersebut adalah 75. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah MEAN. Karena ada yang tahu nggak apa artinya MEAN? MEAN adalah nilai rata-rata dari sekolah muang data. Contoh, perhatikan kembali nilai ulangan kelas 4 SD Suka Mulya. Tadi nilai ulangan kelas 4 SD Suka Mulya, 60, 70, 80, 90. Jadi, cara mencarinya adalah jumlahkan semua nilai dan dibagi dengan banyaknya data nilai yang ada. Berarti, 60, tambah 70, tambah 80, tambah 90. Selanjutnya, kamu bagi 4, dan hasilnya adalah 75. Jadi, kembali dari data tersebut adalah 75. Nah, anak-anak, yang ketiga yang akan kita pelajari adalah modus. Nah, mister mau bertanya, ada yang tahu nggak apa artinya modus? Modus adalah nilai data yang paling banyak muncul. Contoh, perhatikan kembali nilai ulangan matematika kelas 4 SD Suka Mulya. Dari data tersebut, carilah nilai yang paling banyak muncul. Nah, anak-anak, coba kalian lihat kembali data ulangan matematika SD Suka Mulya. Data tersebut tadi adalah 50, 60, 70, 80, 70, 90, 70, 80, 60. Jadi, cara mencari modusnya adalah, kalian lihat nilai yang paling banyak muncul. Berarti, yang mana nilai yang paling banyak muncul? Nah, nilai yang paling banyak muncul adalah 70. Berarti, modus dari catat tersebut adalah 70. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari mister Daniel. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh bertanya kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.